Nah apa saja manfaat daun siri dan gimana cara penggunaannya untuk membantu kesehatan tubuh kita Yang pertama obat jerawat Daun siri itu bersifat antibakteri dari Propionibacterium agnes Daun siri itu bisa menghambat pertumbuhan bakteri pada jerawat Sehingga dapat digunakan sebagai terapi alternatif untuk mengobati jerawat Nah caranya daun siri bisa digunakan sebagai masker atau obat oleh jerawat Kalian bisa mencampurkan daun siri dengan oatmeal, ditumbuk sampai halus dengan alat yang higienis Lalu digunakan sebagai masker atau obat oles untuk membantu menghambat pertumbuhan bakteri pada jerawat Gunakan masker daun siri ini hanya pada area yang berjerawat saja 2-3 kali seminggu untuk membantu menghilangkan jerawat Yang kedua keputihan Nah wanita paling sering sekali terkena keputihan akibat kandidiasis Daun siri mengandung Eugenol yang bermanfaat untuk membunuh jamur kandida albicans Selain itu siri juga mengandung tanin yang bermanfaat sebagai astringen Jadi bisa mengurangi cairan dan lendir pada area intim kalian agar tidak terlalu becek Sehingga daun siri bagus sekali untuk mengobati keputihan dan masalah becek-pecek pada wanita Daun siri juga bisa digunakan pada ibu hamil yang punya keluhan keputihan dan becek-becek saat hamil Caranya kalian bisa merebus 5-7 lembar daun siri dalam 4 cangkir air Rebus hingga tersisa 2 cangkir air Lalu digunakan untuk membasuh dan merendam area intim kalian dengan baskom Nah lakukan ini sehari 2-3 kali hingga keluhan gatal-gatal becek-becek itu menghilang nih teman-teman Sariawan dan bau mulut Nah daun siri juga ternyata bermanfaat untuk membantu mengatasi bakteri dan jamur penyebab sariawan dan bau mulut Kalian bisa mencoba untuk merebus 5 lembar daun siri Lalu digunakan untuk berkumur sehari 2 kali Keluhan ini hingga keluhan bau mulut dan sariawan kalian berkurang Nah diare Nah ternyata daun siri punya efek antibakteri terutama bakteri pada saluran pencernaan Kalian bisa merebus 1 lembar daun siri dengan 2 cangkir air hingga tersisa 1 cangkir air Lalu diminum rebusan airnya setiap habis BAB hingga diare berhenti Ambein atau wasir? Nah ternyata daun siri juga bermanfaat untuk membantu mengurangi gejala wasir Kalian bisa mencampurkan 11 lembar daun siri dengan ruas kunyit dan asam jawa Campuran ini direbus lalu diambil secukupnya dan dikonsumsi untuk membantu mengurangi pengbengkakan dan area nyeri saat wasir Menghentikan mimisan Nah ini cara kuno ya daun siri punya efek antiimplamasi yang bisa meredakan gejala mimisan kalian Jadi kalian bisa mengambil 2 lembar daun siri lalu digulung dan ditutupkan ke hidung yang mimisan Hingga area mimisannya berhenti Mempercepat proses penyembuhan luka setelah melahirkan Daun siri mengandung banyak senyawa fenol yang mampu membunuh kuman dan jamur Serta antioksiden yang mempercepat pemulihan fisik pada ibu-ibu setelah melahirkan Dengan rutin mengkonsumsi rebusan air daun siri 40 hari setelah melahirkan Itu bisa membantu mempercepat penyembuhan masa-masa nifas Jadi kalian bisa merebus 1-2 lembar air daun siri Lalu diminum air rebusannya untuk membantu mempercepat proses nifas teman-teman Selain itu daun siri juga diperses tradisional untuk membantu mengobati mastitis pada ibu menyusui Jadi payudera terasa bengkak dan nyeri sekali Entah karena sumbatan asia ataupun bakteri Yang menyebabkan terasa sangat teramat sangat tidak nyaman ya Nah jadi kalian bisa merebus sekitar 2-3 lembar daun siri Dengan 2 cangkir air hingga 1 cangkir air Lalu diminum Nah daun sirinya itu bisa ditempelkan ke area payudara Yang terasa bengkak dan terkena mastitis Nah secara tradisional ini bisa membantu untuk mengatasi mastitis pada ibu yang menyusui Lalu keamanannya gimana nih dok? Nah penggunaan daun siri 14 hingga 45 hari Dengan dosis 1500 mg per kg berat badan Itu aman digunakan dan tidak mempengaruhi kesehatan tubuh Namun yang menjadi catatan adalah penggunaan siri ketika dikunyah dengan pinang maupun gambir Biasanya paling sering di area tradisional ya termaksud ibu hamil Biasaan menggunya daun siri itu bisa membahayakan area mulut kalian dan membahayakan ibu hamil Ibu hamil yang rutin menggunya daun siri itu lebih tinggi resiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah Serta lebih pendek pertumbuhan bayinya Nah jadi ibu hamil tidak disarankan untuk rutin menggunya daun siri Nah itu tadi beberapa manfaat dan cara penggunaan daun siri untuk kesehatan kita ya Usahakan pilih daun siri yang segar Karena daun siri segar lebih kaya akan antioksidan dan lebih fresh daripada daun siri yang dikemasan ya Lalu jangan lupa usahakan pilih daun siri segar agar bisa mendapatkan antioksidan yang lebih optimal lagi Namun jika tidak bisa kalian bisa menggunakan ekstrak daun siri untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh Dan kalau ada pertanyaan jangan lupa komentar di bawah Dan saya ceritakan teman-teman See you di video lanjutan ya Bye-bye Bye